Intro Selamat datang di video mata pulih distributed system Kali ini di bab yang baru mengenai konsensus video yang pertama Pada bab sebelumnya Pada bahasan mengenai state machine replication Kita membahas mengenai salah satu persyaratan mekanisme tersebut dapat dijalankan dalam proses aplikasi adalah Sistem ini menerapkan fault tolerant total order broadcast Jadi mesti ada mekanisme fault tolerant yang bersifat atau yang mengakomodir total order broadcast Kita juga sudah membahas bahwa salah satu pendekatan replika Untuk mencapai total order broadcast ini adalah dengan menggunakan pendekatan leader Kita memilih satu leader di antara sekian banyak node yang ada dalam sistem Problem yang mungkin muncul adalah apabila leader ini crash Atau become unavailable Sehingga follower ini menjadi bingung Mana yang harus kita lakukan Urutan mana yang perlu kita sepakati Urutan pesan atau total order seperti apa yang perlu kita sepakati Apabila ini terjadi Sebetulnya secara manual Manusia sebagai operator dari sistem bisa melakukan failover Simpli dengan memilih leader yang baru dan mengkonfigurasi follower yang lain supaya mengikuti leader yang baru dikonfigurasi Ini banyak sekali digunakan dalam sistem database dan juga sistem distribusi lain Ini oke apabila ada memang downtime management Plain maintenance terhadap sistem tersebut Nah problemnya adalah bagaimana apabila ada unplain outage atau downtime yang tidak direncanakan Tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama Karena manusia lambat mendeteksi apakah terjadi outage atau tidak Begitu ya sampai sistemnya dapat melakukan recovery Maka pertanyaannya adalah apakah kita bisa melakukan pemilihan leader ini secara otomatis Ini inti dari kuliah Yes, jadi kita akan membahas satu topik yang disebut sebagai konsensus Konsensus ini sering sekali muncul berbarangan dengan total order broadcast Nah apa itu konsensus? Pada dasarnya adalah sama seperti manusia mencapai kesepakatan Bagaimana beberapa, lebih dari satu node Mencapai satu kesepakatan untuk satu value tertentu Dari disini dalam konteks memilih pemimpin Mencapai konsensus untuk memilih pemimpin Dalam konteks total order broadcast Value yang disepakati ini adalah pesan berikutnya yang harus dideliver Ingat, sudah dalam sistem dengan total order broadcast Dengan menggunakan leader Urutan pesan sudah diatur sehingga semua mesin menerima atau mengakui urutan yang sama Kemudian leadernya crush Maka pesan berikutnya ini harus disepakati Harus disepakati pesan apa yang akan dikirim berikutnya Once seluruh node sudah menyepakati hal ini Pesan berikutnya adalah pemilihan pemimpin Once bersepakat terhadap pemimpin Maka pesan-pesan berikutnya sudah dapat dijamin akan Memenuhi prinsip total order kembali Sehingga konsensus dan total order broadcast ini selalu muncul berbarang Dan dia statusnya equivalent Satu sama lain Beberapa algoritma konsensus yang sudah banyak digunakan adalah Paxos misalkan Yang menggunakan single value konsensus Kemudian ada multi Paxos Dia melakukan generalisasi terhadap total order broadcast Ada juga yang lebih banyak digunakan Algoritma RAFT, Fused Time Replication maupun ZAP Yang by default mengaplikasikan Vivo Total Order Broadcast Untuk mencapai konsensus Sekarang kita akan membahas bagaimana sistem model dari konsensus Yang akan digunakan dalam sistem terdistribusi Paxos, RAFT, dan banyak algoritma konsensus lain Menggunakan prinsip atau sistem model Partially Synchronous dan Crash Recovery Mungkin masih ingat diingat-ingat kembali Partially Synchronous bukan Synchronous Dan juga bukan Asynchronous Kemudian Crash Recovery System Model Dalam konteks Crash Recovery Mengapa tidak Asynchronous? Mengapa tidak Asynchronous? Ada penelitian yang dikemukakan oleh Fischer, Lings, dan Patterson Dengan keyword FLT Resolve Bahwa tidak ada algoritma konsensus yang deterministik Mencapai hasil yang sama Yang dapat menjamin bahwa Ketika sistem ini ada terminate Dalam menggunakan prinsip crash-stop system model dan asynchronous Akan bersifat deterministik Bisa jadi hasilnya selalu berbeda-beda Kemudian algoritma-algoritma ini pun Kebanyakan menggunakan clock Prinsip clock Digunakan untuk failure detector atau time out Sehingga memungkinkan terjadinya progress Nah, correctness sendiri dari data yang Apa namanya? Dimaintain Yang disebut sebagai safety Itu tidak tergantung terhadap timing sama sekali Maka, dengan berdemikian Prinsip konsensus sistem model yang akan dipelajar ini Memang tidak didasarkan atas sistem model yang asynchronous Ada beberapa Ada juga algoritma konsensus lain yang sama Berdasarkan partially synchronous model Yaitu Byzantine system model yang digunakan di blockchain Jadi, model partially synchronous ini adalah yang Middle ground Di antara synchronous dan asynchronous system Nah, prinsip utama dalam konsensus Atau hal yang penting untuk dikonsensuskan Dengan menggunakan pendekatan apapun Konsensus algoritma ini Adalah untuk memilih leader Apabila terjadi crash Apabila terjadi crash Maka seluruh node mesti bersepakat untuk memilih leader Mengapa? Karena banyak algoritma Ini menggunakan leader Untuk menjamin total order broadcast Dengan cara sequence message Jadi, dia yang akan menentukan urutan dari pesan Kalau ada banyak pesan yang datang Si leader inilah yang menentukan urutannya bagaimana Sehingga tercipta total order broadcast Bagaimana proses ini berlangsung? Jadi, algoritma-algoritma ini memiliki failure detector Menggunakan apa? Time out, simply Jadi, kalau ada time out Maka bisa kita tentukan bahwa ini Telah terjadi fault Atau failure Nah, ketika Ketika sistem deteksi Ada leader yang crash Leadernya yang crash Bukan followernya yang crash Maka, at the time Sistem harus langsung memilih Leader yang bang Selain itu Dalam konteks leader election juga Sistem ini mesti bisa menjamin Supaya tidak ada dua leader Yang dipilih pada satu waktu yang bersamaan Jadi, kita harus memilih satu leader Dan tidak boleh ada lebih dari satu leader Pada satu term yang sama Atau pada saat yang bersamaan Sehingga Untuk mencapai persyaratan tersebut Kita harus menjamin bahwa Persatuan term tertentu Per periode tertentu Mesti ada Kurang dari Atau sama dengan Satu leader Bisa 0, bisa 1 Tidak ada leader, tidak ada masalah Tapi jangan sampai ada Lebih dari satu leader Jadi, tidak ada dua leader Term ini akan diinkerman Setiap kali Leader election Satu node Hanya dapat melakukan vote Satu kali Untuk satu term Mungkin Kita bisa ingat-ingat Prinsip pemilu Pemilihan Leader Dalam Yang diduliskan oleh manusia Ini sistem Juga digunakan Dalam Disip-disip Prinsipnya Sedikit-sedikit Menyerupai Kemudian Kita akan Memerlukan Quorum Untuk memilih leader Jadi, tidak semua Node boleh Tidak semua node harus terlibat Untuk memilih leader Tapi tetap harus memenuhi Prinsip Quorum Sehingga Apabila pada satu term Tiga dari lima node Memilih Satu leader tertentu Maka Yang lain Tidak boleh memilih leader Tidak boleh memilih leader Pada periode yang sama Mengapa? Karena DE Apabila ingin memilih leader Berarti dia harus Quorum Mengajak C Dan C tidak bisa diajak Karena C sudah Ikutan vote Pada Pada sistem Yang sudah Quorum Yang penting Nah, mekanisme ini Adalah Digunakan juga Untuk Menghindari terjadinya Terpilihnya dua leader Pada satu Pada satu waktu yang bersama Nah, ini Mekanisme Leader Election Yang sederhana Dalam Resip Konsensus Kita sudahi dulu Video ini Kita ketah Kita coba Bahas lebih lanjut Di video Kedua dari Topik Konsensus Terima kasih semua Terima kasih